Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang sistem organisasi kehidupan untuk bab ini ada kompetensi dasar yang harus kita capai yang pertama itu untuk kompetensi 3 nya, 3.6 mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi penyusun sel lalu untuk KD4 nya 4.6 membuat model struktur sel tumbuhan atau sel hewan, jadi ini membuat model struktur sel hewan atau tumbuhan kemudian untuk materi hari ini jadi di sistem organisasi kehidupan ini dibagi jadi 2 tingkatan ada tingkatan molekuler jadi sistem organisasi kehidupan itu ada yang tingkatnya molekuler dan ada yang tingkatnya seluler, nah tingkat molekuler ini disebut dengan molekul kehidupan, jadi cuma sampai tingkat molekuler kemudian sebenarnya selanjutnya itu dilanjutkan ke sel, nah jadi dari molekuler ini dilanjutkan ke tingkat seluler yang paling rendah tingkatnya adalah tingkat sel, kemudian sel yang berkumpul menjadi jaringan, lalu menjadi organ menjadi sistem organ dan selanjutnya menjadi organisme untuk sel ini ada 3 bagian utamanya, yaitu ada membran sel, inti sel, dan sitoplasma nah jaringan, disini kita nanti akan membahas jaringan pada hewan dan juga pada tumbuhan, secara garis besarnya yang akan kita pelajari untuk jaringan pada hewan itu ada jaringan epitel, jaringan otot jaringan saraf, dan jaringan ikat sedangkan pada tumbuhan disini jaringannya ada jaringan meristem, dan jaringan permanen nah disini jaringan permanen itu ada dibagi jadi 2 macam kalau misalnya berdasarkan dengan kompleksifitasnya kompleksitasnya itu ada yang sederhana dan ada yang kompleks tapi kalau berdasarkan dengan bentuknya ada susurannya, ada jaringan dermis ada jaringan pembuluh, dan jaringan dasar jadi sebenarnya ini satu kesatuan ada jaringan pembuluh yang termasuk sebagai jaringan permanen sederhana cuma ini pembedaannya kalau ini berdasarkan kompleksitasnya kalau yang ini berdasarkan posisi atau letaknya nah untuk jaringan permanen sederhana itu dibagi jadi 3 ada jaringan parenkin, kolenkin, dan juga sklerenkin lalu di jaringan kompleks disini kita akan bahas tentang silem dan flum oke selanjutnya kita pertama bahas jadi sistem organisasi kehidupan ini akan dibahas jadi 3 pertemuan ya nah untuk yang pertama tujuan pembelajaran kita hari ini siswa dapat mengidentifikasi perbedaan antara sel, jaringan, organ, dan juga sistem organ pada hewan dan tumbuhan melalui pengamatan mikroskopik dan makroskopik nah tapi sayangnya karena kita gak bisa melakukan pembelajaran secara langsung jadi kita gak bisa lihat menggunakan mikroskop ya jadi cuma penampang aja nah sub materi bahasannya itu yang pertama kita akan membahas tentang organisasi kehidupan tingkat molekuler lalu yang kedua tentang organisasi kehidupan tingkat seluler dan yang terakhir kita juga akan belajar oh ini ada 4 ya kita akan belajar sel unit dasar kehidupan jadi nanti kita belajar tentang sel bedanya sel hewan dan tumbuhan dan yang terakhir jaringan pada hewan dan tumbuhan langsung aja ke materi yang pertama ini tentang molekuler dulu ya jadi pertama-tama itu sistem kehidupan dimulai dari atom nah di teorinya Dalton atom itu kan bagian yang paling kecil tapi kemudian dikembangkan lagi bahwa di dalam atom itu masih ada unsur atau muatan-muatan negatif, positif, dan juga yang netral atau neutron gitu ya nah disini pertama kita di seluruh lapisan bumi ini ya semua makhluk itu disusun pertama kali oleh atom jadi setiap tubuh manusia, hewan, tumbuhan itu pasti ada atomnya jadi ini penyusun yang paling dasar adalah atom kemudian atom itu kan ada macam-macam, ada banyak bentuknya ada atom oksigen, ada atom natrium, ada atom klorin, dan banyak lagi atom-atom itu berkumpul kemudian ketika atom berkumpul dan dia memiliki keseimbangan yang tidak seimbang gitu ya ketika dia itu jumlah elektron valensinya, elektron terluarnya itu bukan 8 atom itu cenderung berikatan nah jadi ketika atom-atom yang berbeda ini berada di satu tempat dan mereka saling membutuhkan sesama lain mereka akan berikatan dan ketika mereka berikatan mereka akan membentuk suatu molekul molekulnya bisa molekul unsur bisa molekul senyawa jadi mereka akan membentuk molekul nah kapan terbentuknya molekul unsur? ketika dua unsur yang sama saling berikatan dua atom yang sama saling berikatan misalnya oksigen O2 berarti oksigen dengan oksigen atom oksigen dengan atom oksigen berikatan tapi kalau molekul senyawa itu dia unsurnya berbeda misalnya garam, Na, Cl, Natrium, dan Chlorin nah kemudian si molekul-molekul ini berkumpulnya bersama dengan molekul yang lain kalau dia sama ya molekul yang sama akan membentuk senyawa nah molekul senyawa ada senyawa juga kayak misalnya senyawa air air itu kan dari H2O dari H1 hidrogen, oksigennya 2 berikatan jadi H2O, jadi air ketika H2O berkumpul dengan H2O yang lain berkumpul lagi dengan H2O yang lain itu molekul-molekulnya akan bersatu menjadi senyawa air senyawa H2O nah kemudian senyawa-senyawa yang berkumpul jadi senyawanya ini kalau berbeda itu akan membentuk organel jadi senyawa air misalnya dengan senyawa garam terus ada di satu tempat yang sama itu mereka namanya organel isian dari suatu sel nah ketika organel ini sudah berkumpul macam-macam sampai disinilah namanya prosesnya itu tingkat molekuler jadi ada makhluk ada suatu partikel yang tersusun itu cuma sampai organel terus kalau organel sampai di sini sampai di organel ini namanya tingkatnya tingkat kehidupan molekuler tapi ketika dia lebih kompleks lagi lebih banyak lagi susunannya maka itu lanjut ke tingkat seluler dimulai dari organel-organel ini yang akan yang berbeda akan membentuk suatu sel misalnya disini adalah sel darah satu sel darah itu mengandung banyak organel nah kemudian setelah sel darah berkumpul jadi sel darah ini kan ada sel darah merah ada sel darah putih ada keping darah sel-sel yang berkumpul itu akan membentuk suatu sejaringan jadi jaringan darah contohnya ini darah tapi masih banyak yang lain ya ini cuma contoh salah satu contoh sel dan jaringan nah ketika jaringan darah ini berkumpul dengan jaringan-jaringan yang lain itu akan membentuk organ ya akan membentuk organ jadi disini jaringan darah misalnya dia butuh tempat kan butuh tempat untuk bergeraknya jaringan darah itu butuh tempat untuk bergerak bergeraknya dari mana sih dia? pertama dari jantung jantung terus ke seluruh tubuh tapi melalui pembuluh-pembuluh darah pembuluh darahnya itu ada pembuluh darah ada pembuluh darah kemudian arteri itu ada arteriol ada aorta ada venula ada vena kava dan kemudian dia menuju ke jantung lagi gitu kan ya nah itu namanya bagian-bagian yang dilalui sama si jaringan itu namanya organ ya kemudian organ ini tadi kan organnya ada banyak nggak cuma satu ada jantung ada tadi melalui si pembuluh-pembuluh darah kemudian juga menuju ke paru-paru kan untuk melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida nah itu namanya sistem organ atau yang kita kenal dengan sistem peredaran darah yang nanti akan dipelajari di kelas 8 nah kemudian ketika sistem-sistem itu berkumpul jadi tadi ada sistem peredaran darah disini ya kemudian selain peredaran darah juga manusia itu punya sistem pencernaan ada sistem pernapasan dan lainnya itu akan membentuk suatu organisme atau individu nah ini dia yang disebut sebagai tingkat seluler jadi dimulai dari sel sampai membentuk suatu organisme nah selanjutnya ini adalah tampilan dari penampang sel-sel hewan dan tumbuhan ya tapi bentuknya bisa jadi nggak seperti ini untuk yang lain jadi ini salah satu contoh dari sel hewan dan sel tumbuhan aja bentuknya bisa yang lain jadi bisa organelnya itu bisa macam-macam isinya bisa lebih banyak atau bisa lebih sedikit tergantung hewan dan tumbuhannya nah yang paling utama tadi sudah dijelaskan di bagian awal yang peta konsep bagian utama dari suatu sel ya baik itu sel hewan atau sel tumbuhan atau sel manusia yang paling penting itu adalah yang pertama membran sel membran sel kemudian bagian dalamnya ada inti sel dan juga ada sitoplasma ya ini sitoplasma jadi bagian utama dari sel adalah membran sel sitoplasma dan inti sel sel itu diibaratkan seperti telur ya jadi membran sel ini apa sih bagian putih telur bagian putih telur itu luarnya kan ada lapisan luar yang bikin putih telurnya itu gak keluar dari bentuk si telur kan ya nah lapisan paling tipis yang ada di luar dari putih telur itu namanya membran sel jadi seperti membran sel itu kerjanya seperti itu lalu cangkang dari telurnya itu adalah dinding sel jadi disini sel hewan itu gak punya dinding sel tapi sel tumbuhan punya dinding sel nah dinding sel itu sistem kerjanya seperti cangkang pada telur jadi dia penguatnya kemudian kalau membran sel itu disini ada membran sel ya di tumbuhan di hewan juga ada membran sel ini fungsinya untuk menetapkan bentuknya jadi meskipun bisa bergerak secara elastis tapi bentuknya itu tetap ada di situ posisinya gitu loh kayak putih telur lapisan luar dari putih telurnya gitu ya kita ibaratkan seperti itu lalu disini di dalamnya ada nukleus nukleus itu inti sel di dalam nukleus ada nukleolus jadi nukleus ini fungsinya untuk menyimpan gen atau menyimpan informasi-informasi genetik dari induk kepada anaknya gitu jadi di nukleolus ini di nukleus ini ada selain ada nukleolus jadi nukleus adalah inti sel nukleolus adalah inti dari inti sel atau anak intinya namanya anak inti nah selain ada nukleolus ada juga pembawanya itu disimpan di kromosom jadi di dalam inti sel ini ada kromosom juga ini sama ya untuk sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama punya nukleus dan nukleolus terus bagian yang ini yang ada di antara inti sel dan juga membran sel itu adalah sitoplasma nah sitoplasma ini isinya organel-organel sel jadi organelnya itu yang membuat yang membedakan antara sel yang satu dengan sel yang lain sel hewan dan sel tumbuhan itu juga berbeda di bagian organel selnya coba kita lihat satu-satu ya nah di sitoplasma pada hewan disini ada reticulum endoplasma di samping atau yang mengelilingi nukleus ya itu ada reticulum endoplasma disini juga ada di sel tumbuhan juga ada reticulum endoplasma kemudian kita lihat lagi disini ada sitoplasma lisosom ya ada lisosom di sel hewan ada lisosom tapi di sel tumbuhan itu gak ada lisosom kemudian vakuola nah vakuola makanan ini juga penting ya jadi pasti ada disini vakuolanya cuma yang membedakan sel hewan dan sel tumbuhan vakuola makanan dari sel hewan itu lebih kecil dari sel tumbuhan lalu di sel hewan ada mitokondria di sel tumbuhan juga ada mitokondria badan golgi disini ada disini juga ada apalagi ini udah semua ya nah sekarang bagian dari sel tumbuhan yang gak ada di sel hewan yaitu kloroplasma nah ini adalah bagian yang berperan saat proses fotosintesis jelas sekali di hewan karena dia gak melakukan fotosintesis makanya gak ada gitu ya oke selanjutnya jaringan hewan jadi itu tadi sel hewan dan tumbuhan ada samanya ada bedanya yang paling penting intinya adalah bahwa di setiap sel itu harus ada membran sel, inti sel, dan juga sitoplasma nah jaringan pada hewan itu yang pertama ada jaringan epitel ini jaringan kulit ya bisa kita bilang sebagai jaringan kulit jadi di bagian kulit-kulit kita itu ada jaringan epitel ini bisa di, misalnya di mulut bagian luar di wajah kita kan ada kulit tapi di dalam mulut juga ada lapisan kulitnya jadi ada lapisan epitelnya gitu ada yang bentuknya pipi kalau dia selapis seperti ini kalau dia berlapis banyak berarti dia bertumpu seperti ini kemudian ada yang bentuknya kubus kalau kubus dia bentuknya kotak persegi 4 persegi 4 dalam bentuk 3 dimensi jadi kubus gitu kan ya kemudian kalau yang silindris ini bentuknya agak panjang nah kalau kita perhatikan di setiap sel satu sel itu kan yang seperti ini ya satu sel ini ada inti selnya terus sel yang satu dengan sel yang lain saling berhubungan ini yang disebut dengan jaringan ya jaringan epitel itu yang ada di lapisan kulit-kulit kita kemudian ada jaringan otot kalau hewan itu mirip dengan manusia ya jadi kita bisa bayangin ya kita sendiri aja juga gak masalah jaringan otot nah sama seperti manusia otot itu ada otot polos otot jantung dan juga otot rangka otot polos ini otot yang bekerja pada bagian-bagian tubuh yang sistem kerjanya tak sadar ya jadi kita gak sadar gak bisa menyuruh gak bisa disuruh berhenti atau disuruh bekerja gitu misalnya lambung kalau tangan kita bisa memberikan perintah dari otak tangan bergerak atau tangan tidak bergerak kita bisa memberikan perintah tapi kalau kerja yang seperti usus otot polos lambung kemudian ginjal dan sebagainya kita gak bisa memberikan perintah lambung berhenti bekerja atau mulai bekerja itu kita gak bisa memberi perintah jadi sistem kerjanya tak sadar itu adalah otot polos lalu otot jantung ini adanya di jantung sama seperti otot polos dia sistem kerjanya juga tak sadar tapi otot jantung ini kenapa dipisah sama otot polos kenapa gak diotot-otot kenapa gak otot polos aja kalau otot jantung ini jantung kan kerjanya sangat vital jadi dia kan memompah darah kalau misalnya ototnya otot polos otot polos itu gak sekuat otot jantung jadi khawatirnya ketika melakukan pemompaan darah yang tekanannya itu besar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya itu sih ciptaan Allah ya jadi otot jantung itu sudah dibuat oleh Allah menjadi otot yang paling kuat jadi ketika terjadi pemompaan darah itu bisa lah darah langsung menuju ke seluruh tubuh untuk menyebarkan oksigen sehari-hari makanan dan dia membawa karbon dioksida dan juga zat-zat sisa yang sudah tidak diperlukan melalui darah menuju ke paru-paru ditukar kemudian dibawa ke ginjal untuk dirombak dan sebagainya itu otot jantung lalu otot rangka otot rangka ini otot anggota gerak yang biasa kita gunakan secara sadar jadi kalau ini secara sadar kayak di kaki, di tangan pokoknya di bagian-bagian tubuh bagian rangka kita yang kita tahu gerakannya kalau misalnya dia bergerak itu karena perintah kita kecuali yang mengalami tremor selanjutnya di hewan ada lagi jaringan saraf nah jaringan saraf ini jaringan yang membuat kita bisa merasakan stimulus misalnya pas dicubit sakit nah itu adalah yang bekerja saraf kenapa bisa merasakan sakit karena ketika ada sensor ada stimulus maaf ada stimulus yang mengenai kulit kita kulit itu kan untuk merasakan nah ketika ada sensor atau gerakan yang mengenai kulit kita saraf bekerja kemudian mengirimkan ke otak atau ke sum-sum tulang belakang tergantung sensornya itu dia kerjanya secara mengejutkan atau tidak ya jadi kalau misalnya refleks itu ke sum-sum tulang belakang tapi kalau bukan gerak refleks maka kerjanya ke otak dikirim oleh saraf ya selanjutnya adalah jaringan ikat nah jaringan ikat ini bisa kita sebut juga sebagai jaringan selain jaringan epitel jaringan otot dan jaringan saraf jaringan ikat ini terdiri dari jadi ada banyak yang termasuk dalam jaringan ikat ada jaringan lemak lalu jaringan darah jaringan darah juga termasuk jaringan ikat lalu ada jaringan tulang rawan lalu ada jaringan ikat padat jaringan ikat longgar dan juga jaringan tulang keras jadi ini yang termasuk jaringan ikat pengikat di tubuh jadi selain saraf kan saraf itu ada di bagian paling luar di epitel lalu di bawah epitel itu ada otot-otot yang membuat bergerak nah di antaranya jadi itu kan yang bagian yang paling pentingnya ya bisa dibilang paling penting kemudian yang tidak kalah penting juga itu disebut sebagai jaringan ikat yang melengkapi pergerakan-pergerakan makhluk hidup seperti itu itu ada ini ya nanti ini bisa dibahas lagi di kelas berikutnya jadi kita gak perlu di tingkat berikutnya ya jadi gak perlu terlalu dalam intinya ada ini dan sekarang kita ke tumbuhan jaringan pada tumbuhan nah yang pertama jaringan meristem atau meristematik ini adalah jaringan pertumbuhan bisa kita bilang seperti itu yang membuat tumbuhan itu lebar ke samping tinggi ke atas itu adalah yang bekerja si jaringan meristem nah disini meristem itu kalau dia paling atas ya bekerja di paling atas nah disini ada tunas apikal yang terdiri dari meristem apikal jadi meristem apikal itu meristem pertumbuhan untuk baru tunas yang baru gitu kemudian disini di batang disini ada kambium vaskuler dan ada kambium kalau apa sih bedanya kambium vaskuler dengan kambium kalau kambium vaskuler kita bisa lihat di paling dalam ya berarti ini kambium pertama kambium yang merupakan meristem lateral adalah kambium berikutnya kalau kalian pernah lihat pohon pohon yang besar yang udah ditebang yang biasa buat jadi kursi juga itu dia kan punya lingkaran satu lingkaran dua lingkaran tiga nah lingkarannya itu atau seterusnya ya bisa sampai banyak lingkaran itu adalah kambium kalau lingkaran yang paling pertama itu adalah kambium pertamanya atau namanya kambium vaskuler kemudian lingkaran selanjutnya itu disusun atau dikembangkan supaya makin lebar pohonnya itu oleh si meristem jaringan meristem jadi kita namain kambium aja dengan yang membantunya itu adalah meristem lateral ya kemudian untuk ke akar di akar disini ada meristem yang akan membentuk akar lateral kalau lateral berarti ke samping apikal atas gitu ya nah disini ada akar lateral jadi akar itu kan bisa memanjang kemudian bisa tumbuh lagi tergantung tumbuhannya tapi ya bisa tumbuh lagi menjadi tumbuhan baru gitu nah yang membuat si akar ini menjadi lebih panjang juga bantuan dari jaringan meristem apikal seperti itu lalu ada jaringan permanen nah disini yang tadi sudah dijelaskan jaringan permanen itu ada yang jaringan permanen kompleks dan juga permanen yang sederhana itu kan ya itu kan berdasarkan kompleksitasnya tapi kita bagi berdasarkan struktur dan fungsinya disini ada jaringan dermal ada jaringan dasar dan jaringan vaskuler atau jaringan angkut ya vaskuler ini juga disebut sebagai jaringan angkut ini yang termasuk dalam jaringan kompleks sedangkan yang ini yang jaringan sederhananya gitu jaringan dermal dermis dari kata dermis artinya kulit ya ini berfungsi sebagai perlindungan untuk mencegah kehilangan air jadi disini komponennya ada epidermis dan periderm nah di bagian daun epidermis itu paling luarnya ada lapisan yang membuat air gak bisa masuk dan keluar sembarangan ya karena di dalam daun kan terjadi proses fotosintesis fotosintesis itu memerlukan air jadi kalau airnya hilang begitu aja atau tiba-tiba air masuk begitu aja itu kan mengganggu proses fotosintesis gitu kan ya lalu ada jaringan dasar nah ini fotosintesis cadangan makan terjadi fotosintesis kemudian ada cadangan makanan regenerasi sebagai penguat dan juga perlindungan dan jaringan dasar ini ada jaringan parenkim kolenkim seklerenkim kalau pernah dengar parenkim itu waktu SD kita udah belajar juga disini adalah jaringan yang ada di daun yang warnanya hijau yang bentuknya piang jadi atau kita biasa bilang juga jaringan piang gitu jadi jaringan parenkim kolenkim dan seklerenkim ini adalah jaringan yang membantu proses fotosintesis karena biasanya terjadinya fotosintesis itu di jaringan ini kemudian tempat penyimpanan cadangan makanan tepatnya di spons ya jaringan spons lalu regenerasi berarti pertumbuhan baru penguat berarti kan membuat bentuknya itu seperti itu penguat ya jadi bentuknya tetap tegak misalnya gitu atau di daun tetap-tetap begini ya belum layu gitu kemudian perlindungan berarti melindungi bagian-bagian yang lainnya lalu untuk jaringan angkutnya disini merupakan jaringan yang berperan dalam transportasi air dan mineral dan juga makanan nah yang berperan dalam transportasi air dan mineral adalah jaringan silem lalu yang transportasi makanan adalah flum silem ini membawa air dari akar maaf membawa air dari akar menuju ke daun sebagai tempat terjadinya fotosintesis kedangkan flum sebaliknya membawa makanan dari daun ke seluruh tubuh untuk dibagikan supaya bisa tumbuh dengan baik baiklah sampai disini dulu materi kita hari ini semoga ilmu kita bermanfaat tetap semangat jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati